Intro Pemerintah pusat membatalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 pada libur natal dan tahun baru 2022. Namun kebijakan karantina selama 10 hari bagi perjalanan masuk ke Indonesia masih berlaku. Keputusan ini disambut baik oleh Pemkap Badung lantaran pembatalan PPKM level 3 ini dinilai dapat menembuhkan geliat pariwisata. Sekretaris Daerah Badung Iwayan Adi Arnawo selasa 7 Desember mengatakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat sudah mempertimbangkan situasi ekonomi daerah. Bahkan dia menilai kebijakan pembatalan PPKM level 3 sangatlah tepat, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk menambah pendapatan di sektor pariwisata. Menurutnya meski menggait kunjungan wisatawan asing masih terasa sulit, apalagi dengan diberlakukannya karantina 10 hari, setidaknya wisatawan domestik masih bisa datang ke Badung saat libur natal. Adi Arnawo menjelaskan sampai akhir tahun 2021 masih ada peluang bagi Badung untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran. Meskipun geliatnya tidak terlalu banyak, jika ada transaksi dipastikan ada pajak yang dibayarkan. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Badung, Igu Stingurah Jaya Saputra mengatakan, pasca pembatalan PPKM level 3, pemerintah daerah saat ini tengah menunggu regulasi. Kendati demikian, pemerintah daerah sangat fleksibel mengikuti kebijakan pusat. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!